Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman di video kali ini kita akan bahas atau review ya yaitu virtual Android vivon gaga kembali nah dari sekian bulan sekian lama saya tidak bahas tentang virtual Android ya saya akan bahas yang vivon gaga dulu di sini saya menggunakan HP Android yang berbasis Android 11 ya ini yang stabil dan comfortable teman-teman tentunya modifikasi fermium ya Nah di sini saya menggunakan HP bisa dilihat di sini ya ini adalah depthcatch untuk mengetahui sistem Android nah ini dia Android 11 teman-teman ya Nah ini dari sekian lama enggak ada masalah teman-temannya untuk menginstal banyak aplikasi dan e-wallet pun juga support ya teman-teman contohnya dana dan lain-lain teman-teman dan game-game farlike 5g ff juga support teman-teman nah namun saya tidak bermain game lagi saya paling ke untuk mengaktifkan root dan magis manager teman-teman di aplikasi vivon gaga ini sambil saya menerangkan ya apa itu root itu adalah sebuah akses yang dimana kita bebas mengakses ke dalam sistem ya aplikasi ataupun sistem ROM yang kita install ya Nah ini ini adalah sebuah ROM Android 7 ya karena ini Android 7 teman-teman bukan Android yang 10 ya Nah kita cek dulu untuk magisnya ini seperti biasa untuk penginstalan magis sudah saya bahas teman-temannya di video-video sebelum silahkan teman-teman cek saya sama saja caranya untuk menginstalkan sebuah magis manager tentunya teman-teman harus aktifkan dulu di sistem setting ini yaitu adalah root ya karena ini berdampingan dengan super user teman-temannya jadi tidak satu doang ini nah ini harus enable dan di magis disini settingan ini juga harus enable kalian tinggal install install saja yaitu magis manager dan disini kalian tinggal aktifkan untuk magisnya teman-teman disini ya install seperti ini dan kalian tinggal pilih yang bawah seperti ini dicentang dan next dan pilih rekomendasi let's go nah seperti ini untuk penginstalan magis teman-teman jadi hanya seperti itu tinggal kembali saja teman-teman ya teman-teman bisa di hide magis disini contohnya ini ya kita ubah menjadi nama apa gitu kan biar lebih pas contohnya XJC itu kan asal aja dan kita oke ini akan menyembunyikan hidden demagis di app.com nah jika struk-struk seperti ini teman-teman ya karena tadi itu butuh di reboot teman-teman pergi ke real aja seperti ini dan langsung power up seperti ini ya kita buka lagi untuk aplikasinya nah saya pakai Android 7 itu jadi gini teman-teman ya Android 7 ini kan Android jadul ya jadi biasanya ada beberapa aplikasi yang tidak support dengan Android 7 itu tidak bisa dibuka di Android 7 Nah oke kita lihat ini udah saya update tadi ya Hai magis managernya udah di update teman-teman nah oke ini sudah oke dan super user juga masih oke ya sini belum ada aplikasi yang membutuhkan akses rusak install di sini teman-teman nah oke kita akan coba ya di sini Playstore nya dulu Hai nah jadi di Playstore juga ini teman-teman banyak sekali aplikasi yang tidak support di sini ya karena memang ini Androidnya Android 7 teman-teman tapi untuk WhatsApp Facebook ya pokoknya sama aplikasi-aplikasi contohnya game Mobile Legends itu bisa tonton di sini ya efek juga bisa dan untuk sinyal dan jaringan itu tergantung kekuatan sinyal karyan kalian maupun pakai jaringan internet ataupun jaringan Wi-Fi ya Nah ini contohnya kita punya ini teman-teman itu bisa buat setel YouTube ya karena saya paling buat nyetel-nyetel YouTube gitu kan di sini tuh nggak ada kendala tonton ya Nah untuk versi yang saya gunakan itu yaitu adalah versi ini tonton nanti saya sediakan di film komentar ataupun di link deskripsi tentunya tanpa password tanpa ribet ya kalian tinggal install saja nah ini yang saya gunakan versi 2.3.8 ya biternity tool ya yang ini tonton jadi hanya seperti ini saja untuk review doang ya teman-teman aplikasinya lumayan mantap ini bisa juga buat teman-teman mungkin para youtuber pemula yang lagi kejar jam tayang bisa teman-teman pakai ini teman-temannya jadi bisa membuka beberapa aplikasi YouTube cloning ya cloning aplikasi nah jadi seperti ini bisa berjalan di latar belakang contohnya seperti ini kita buka di virtual Android yaitu Android 7 maka tidak akan terdetek teman-teman Oke baik hanya segitu saja jangan lupa di like dan subscribe semoga bermanfaat jika berminat silahkan download di deskripsi ya untuk linknya thank you sampai jumpa di next video Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh dari kemudian sinas